Halo adik-adik, eh ini dari SD mana adik? SDN 3 Kedung Tuban Mana? SDN 3 Kedung Tuban Kelas berapa ini? Kelas 5 Terus ini bu gurunya mana ini? Oh itu bu gurunya, selamat siang bu gurunya Bu gurunya glowing dan kinclong sekali Saya dari Hojonegoro, gimana bu? Ya, mengasihkan Oh, biar ngeset Terima kasih bu guru ya, selamat jalan Selamat pak Anak konco-konco ini bu guru-bu guru kinclong dari Tuban Selamat siang mbak, dari mana mbak ini mbak? Hari yang serbik, kenapa? Sejak jam berapa sampai sini mbak? Jam 12 pas sampai sini Oh, sebelum sampai sini sampai mana saja tadi rute-nya? Dari... Itu Gerabah, Malo Terus lanjut ke sini, ke MCS 4 Terus tadi berapa kontingan atau berapa unit kendaraannya mbak? Tiga unit bus pariwisata Tiga unit bus pariwisata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di MC MC kepanjangan dari Migas Cepu Jadi tempat ini adalah tempat wisata Migas Cepu Karena tempat wisata ini ada embel-embelnya kata-kata Migas Maka tempat ini pun bisa dikatakan elit Dan apa saja yang ada di tempat ini Tidak kaleng-kaleng dan tidak curu-curu Semuanya serba mewah Ada pun menu utama tempat wisata ini adalah Park Bertuliskan P-A-R-K Yang artinya pemandian Apabila kita datang ke tempat ini Selain kepentingan utama kita adalah Mandi, Ciblon, dan Lumban Tempat ini juga sebagai museum Dan yang diabadikan atau dimuseumkan di tempat ini Bukannya celana dalamnya orang penting zaman dahulu Bukan pula kotang rondo di zaman kerajaan Namun yang dimuseumkan di sini adalah benda-benda Seperti ini konco-konco Mungkin apabila pada hari sebelumnya Anda mendatangi sebuah tempat yang serupa dengan museum Yang Anda jumpai atau yang Anda lihat Seperti keris, tumbak, pedang, dan berbagai gombal-gombal lainnya Yang katanya itu adalah Punyanya Ki Ageng ini, Prabu ini, Raja ini, dan Tetek Mengek Serta-merta dilengkapi dengan berbagai macam buku-buku Seolah-olah buku-buku itu adalah buku tulisan karya orang zaman dahulu Dengan menampilkan beberapa ejaan kuno Maksudnya kurang lebih buku-buku itu suatu misal Bertuliskan tulisan-tulisan kuno atau tulisan sejarah Dengan ejaan-ejaan kuno Dan bahasa-bahasa orang kuno Tetapi apabila Anda datang ke tempat yang satu ini Bukanlah buku yang bicara Bukanlah bacot yang berkata Namun fakta dan buktilah yang bicara Maksudnya ada benda-benda yang benar-benar ada kaitannya dengan yang dimaksud Pada era sekarang banyak sekali tempat-tempat wisata bermunculan Dengan embel-embel edukasi Nah mungkin Anda sekalian ingin memahami atau ingin tahu tentang kata-kata edukasi Simak video ini selengkapnya Jangan lupa Anda untuk subscribe, berkomentar, dan di jempol Dilanjut Ada pun makna dan arti kata-kata edukasi adalah Yang semula orang itu tidak tahu, kini menjadi tahu Jadi suatu misal ada sebuah tempat wisata edukasi Yang semula Anda tidak tahu tentang sesuatu Apabila Anda datang ke tempat itu, akhirnya Anda menjadi tahu Kurang lebih seperti itulah kata-kata edukasi yang digunakan di tempat-tempat objek pariwisata Mungkin pada hari sebelumnya Anda pun pernah mengalami Suatu misal Anda datang ke sebuah tempat pariwisata Di situ ada tulisan edukasi Ternyata setelah Anda masuk yang ada hanyalah orang jualan atau kuliner Atau semacam pasar single Lalu tempat itu diberi nama wisata edukasi Mungkin Anda bertanya apakah pasar single Pasar single adalah tempat berkumpulnya sebuah masakan atau kuliner yang dijual di situ Kalau di Jawa Timur yang terkenal adalah pasar single di daerah kota Gresik Jadi video ini pun bisa dikatakan video edukasi Maksudnya yang semula Anda tidak tahu dan tidak paham dan tidak bisa membedakan Manakah tempat pariwisata dan manapulakah pasar single Sekarang Anda menjadi tahu dan paham Sekarang marilah kita kembali lagi ke tema dan topik migas cepu atau tempat yang kita kunjungi dalam video kali ini Ada pun lokasi ini lahannya berpuluh-puluh hektare dan berada di jantung kota cepu Sekarang coba Anda bayangkan dengan lahan berpuluh-puluh hektare seperti itu Berapakah rupiah andai kata dijual Nah artinya tempat wisata ini dikatakan elit dari sisi itu dulu Di tempat ini pun hanya ada beberapa kantin sederhana dan tidak ada kuliner yang neko-neko dan aneh-aneh Menandakan bahwa tempat ini benar-benar tempat wisata yang punya nilai edukasi Karena tempat wisata ini lahannya luas sekali Begitu kita masuk kita bisa kelayapan kemana-mana Kita bisa menyendiri dengan suasana yang tenang dan lain sebagainya Maksudnya begini konco-konco Kita bisa menyendiri androitan atau kita bisa santai dengan suasana yang sangat aman dan tenang Nah konco-konco sekalian Seperti inilah pemandangan yang Anda lihat di tempat wisata edukasi MC Migas Cepu ini Selain kita disini juga bisa mandi-mandi ciblon-ciblon lumban-lumban Disini pun kita bisa melihat beberapa benda yang diabadikan yang serupa atau sefungsi dengan museum Ada pula bekas montor mabur atau pesawat terbang zaman dahulu Dan di tempat ini benda-bendanya seperti peralatan pertambangan minyak Jadi bukan berupa sempak-sempak janda atau gumbang-gumbang orang penting di zaman dahulu Pada kali ini saya bergabung dengan rombongan siswa-siswi SLB Putwuri Handayani Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Sekarang ini kita berada di dalam bis Dalimas Bis ini kategori bis pariwisata Walaupun tempat duduknya 2-3 Biasanya bis pariwisata itu didesain khusus reclining set Bangkunya sebelah kiri 2 Dan yang sebelah kanan itu 2 Jadi serupa dengan bis malam cepat eksklusif itu loh konco-konco Namun tidak jadi apa ya Kita itu kan ya wis pokoknya Tidak usah membahas itulah Di dalam bis ini selain ada mama-mama yang glowing dan kinclong Juga ada seorang bu guru yang lucu dan pintar nyanyi Nanti akan kita wawancarai Adapun tujuan wisata pada kali ini adalah 2 titik Titik yang pertama adalah wisata edukasi grabah yang berada di malu kali tidur Namun sayangnya di tempat ini bisnya tidak bisa masuk Karena jalannya sempit alias jalan menuju ke tempat wisata grabah tersebut Tidak bisa dilewati bis Jadi terpaksa turun disini Lalu oper naik montor tepak Setelah kita dan rombongan lepas landas Dari wisata grabah yang berada di malu kali tidur bojonegoro Langsung saja kita menuju ke Cepu Inilah wisata MC Cepu Setelah kita tiba di tempat wisata MC Edukasi Park yang ada di Cepu ini Di sebelah kiri pintu masuk ada semacam kantor atau tempat penjualan tiket Jadi pada kali ini rombongan membeli tiket dulu Sebelum masuk antara pak guru dan bu guru atau siswa dan penajar Berfoto-foto mendokumentasikan atau mengabadikan sebuah dokumen di depan gerbang pintu masuk Sejak dalam perjalanan di dalam bis Ada seorang ibu guru yang lucu dan pandai menyanyi dan juga menjadi pusat perhatian Rekan-rekan satu bis Nah pada kali ini marilah kita simak kita akan wawancara dengan ibu guru tersebut Ini dari SLB Kapas Turmuri Handayani Terus berangkat dari tempat jam berapa bu tadi? Tadi kita nunggu jam 6 tapi berangkatnya molor biasa ya mencang Terus sebelum nyampe di wisata sini tadi mampir di mana saja bu? Tadi ke wisata edukasi gerabah Malu Bojonegoro Oh di Malu Terus ini kontingannya berapa unit berapa armada? Iya kita 3 bis hari ini jalan-jalan sama seluruh anak SLB Kapas Bojonegoro Sama mas pemenang Iya jadi tadi 3 unit armada bis Memang sekolah SLB Kapas Turmuri Handayani dalam melakukan semacam studitur seperti ini rutin setiap tahun apa? Untuk ini sudah vakum 2 tahun soalnya kan ada Corona itu Kemarin jadi baru 2 tahun ini Terakhir kita ke Maharani kemarin 2 tahun yang lalu sekarang baru sudah tidak PPKM Jadinya sudah bisa jalan-jalan nih Oh iya bu sedikit ingin tahu ya Kan biasanya kalau para pengaswa atau pengajar Kalau sekolah umum itu wajarlah itu rata-rata kita semua tahu Tetapi yang satu ini adalah ibu guru pengasuh SLB atau sekolah luar biasa Kira-kira bu perbandingan rasionya dengan sekolah umum biasa dengan SLB itu bagaimana menurut pandangan ibu? Hmm gini kalau kita kan ada yang satu kelasnya itu bisa satu guru satu anak atau maksimal kita bisa pegang lima anak itu sudah wow sekali Hebat ya pokoknya kalau yang bisa berkembang lagi bisa lebih maksimal 8 anak Pak satu kelas dengan tingkatnya nanti beda-beda Ada nanti dia masuk kelas SD SMP SMA kalau di SLB Kapas Kan kalau di SLB itu masing-masing anak punya kekurangan yang berbeda-beda iya kan bu ya Iya Suatu misal tuna netra atau tuna rungu Iya Mungkin semua pengajar itu apakah ya memahami bahasa tuna rungu itu bahasa isyarat itu bu ya? Untuk di SLB Kapas kita mempunyai guru lulusan dari pendidikan luar biasa kalau mau ngajar besok Kalau misalnya mau ngajar di SLB itu kita punya sertifikasinya di gurunya pendidikan luar biasa Kalau di guru umum kan ada itu guru guru SD ada kan guru agama kalau di SLB kalau ingin ngajar di SLB Kalian harus masuk di jurusan pendidikan luar biasa Oh gitu ya Kalau yang di SLB Kapas kita punya tiga tiga guru pendidikan luar biasa yang lainnya guru umum termasuk saya guru bahasa Inggris Oh guru bahasa Inggris Iya tapi sudah dari 2005 saya ngabdinya di SLB Kapas Ini sini Ya sayang sekali bu ya di YouTube itu tidak ada konten pelajaran tentang bahasa isyarat sayang sekali Tugas-tugas dari mahasiswa itu kebanyakan bikin lagu tentang bahasa isyarat itu banyak Oh gitu Oh banyak sekali coba cek di Sibi Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau ada Bisindo itu untuk yang tulis Bisindo itu bahasa isyarat untuk Indonesia tapi kalau yang Sibi itu internasional Oh jadi itu banyak itu Jadi untuk yang setandar internasional pun juga ada ya kita jadi urut ABC nya itu sama itu pakai Sibi namanya Oh kan saya berpikir ya melihat kesibukan guru-guru pengasuh SLB itu kalau sendiri melihat sepintas aja pusing gue itu betul itu Bu ya tadi ngomong sekarang waktunya ngomong anak ini ya 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 udah Bu terima kasih kalau sempat kunjungi galeri Kampung Desa channel YouTube ya besok saya subscribe nah ya di sini ya di lepas memenang monggo-monggo ini wawancara kalau mantan nanyar wawancara kalau mantan nanyar ini ada di sini di sini boleh supell nya ini tapi 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 ini baru Mama kincelong Papa ya Rasulnya orang yang berkata saya yang ngomong saya yang bening, saya tidak mau apa-apa saya mau kembali, saya mau kembali Terima kasih telah menonton!